Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan video Youtube Putri Tungga 84 Alhamdulillah pada kesempatan hari ini Kami masih terus mengerjakan Pembangunan rumah di Kampung Bukit Harapan Bersama tentunya Pak Asim dan Pak Tasrun Kali ini pembangunan sudah Dapur sudah mulai di dinding ya Kemarin sudah di cor Alhamdulillah hari ini sudah di dinding bagian belakang Dan teras juga ini sudah mulai dikerjakan ya Sudah orang di belakang Terus saya di depan Sudah mulai dikerjakan karena Apa namanya Ini sudah sore juga Insya Allah ini Mungkin kita nginap disini Kalau bisa dikerjakan nanti malam ya dikerjakan Kalau enggak ya kita istirahat Inilah kabar hari ini Dari pembangunan rumah singgah Triomas ketir di Bukit Harapan Alhamdulillah pekerjaan sudah Mendekati Apa ya finish ya Tinggal Kalau yang belakang tinggal bagian WC Bagian Ya WC ya Yang belum dikerjakan karena Yang bagian bawah itu masih nunggu papan Papan ulin Itu yang bagian bawah Kalau enggak ada papan ulin ya insya Allah nanti dikerjakan Atau di cor atau gimana Nanti lah Jadi gambaran terasnya ini bagian depan ini Seperti ini ya Seperti ini Gambaran teras depannya Ini bagian sini Sini bagian sini nanti beda lagi Terus yang sini seperti itu Jadi disini ada dua macam ya Dua macam yang sebelah sini Macamnya begini ujung sana juga Seperti itu Terus tengahnya beda Terus tengahnya lagi seperti itu Tengahnya lagi beda gitu Jadi ada dua macam lagi Disini Karena lama kita Mengejakan ini Ini kan papan ya Papan 20 cm Kita belah jadi dua Seperti ini ya Seperti ini Ini tadi saya belah pakai graji tuh Pakai graji Jadi kita ambil 11 cm aja Ini lama usah kusuk-kusah kusuk Enggak selesai-selesai Itu Pak Azim dan Pak Tasun Masih melakukan bagian Dinding kamar mandi Posisi ini sudah Hampir mahrib ini Dikas Di dinding atas dulu Karena di bawah Karena di bawah nanti rencana Mau dinding kayu ulin Kalau Kayu ulinnya datang Kalau enggak ya Kita coraja Enggak apa-apa Kenapa dinding Enggak dikasih berdiri Atau Ya kasih berdiri Kok dikasih Rebah begini Sebenarnya Sebenarnya kalau dinding Rebah seperti ini tuh Kuat ya Kuat menahan Apa namanya Goyangan rumah Kalau dibikin miring seperti Dan juga Kalau dibikin miring seperti ini Sumpamanya Apa ada Apa namanya Pembusukan Itu pasti di bagian bawah Pasti di bagian bawah Jadi bisa dilepas Bisa diganti Kalau dikasih berdiri Otomatis kita harus Ngelepas semua Atau dipotong gitu Kalau ini kan Ngelepas Satu 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 Dua Yang mana Yang usuk Bisa dilepas Jadi cungkil Pakai Simso Berikutnya kan cepat Enggak usuk-usuk Dinding ini Hampir Sudah hampir Keliling Yang bagian belakang Sudah keliling Tinggal ini Atau sedikit Tinggungan kok Langsung main Main Rafado Kurang Oh iya Nah ini tampak Tim belakang ya Tim belakang Tim kabur Tampaknya seperti ini Ya Dan di Atasnya dikasih Angin-angin panjang Seperti itu Itu nanti Supaya Seandainya ada Asap Dari dalam Ya dari dalam Langsung Keluar ya Nah seperti itu ya Sudah ada Gambarannya Memang dindingnya Seperti ini ya Tuh ya Dan bagian sini Itu sisa Satu meter Sisa Satu meter Nanti dipakar Nanti dipakar juga Sekeliling Sampai disini ya Satu meter Sampai sini ya Sampai sini Disini ada pintu Pintu menghadap Kesana Pintunya menghadap Kedepan Terus yang Sepasih sini ya Supaya Dikasih Sepasih Seperti ini Untuk nanti Kita taruh Tungku Di belakang Sini Kita bikinkan Tempat tungku ya Tempat Masak Atau Apa nanti Dikasih Sini Supaya Tungku Nanti Tungku 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 Dikasih Luar Sini Nanti Dibikinkan Dikasih Set Ada Bang Armand Itu Semuanya Ini sudah Sore ya Teman-teman Semuanya Apa kabar Pada hari ini Mudah-mudahan Dalam keadaan Sehat Walau Tidak ada Kurang Suatu Apapun Yang Lagi Sakit Semoga Di Lekas Semoga Lekas Sembuh Semoga Lekas Sembuh Dan nanti Ini Bagian sini Itu Di dinding Cuma Satu meter Lurus Tiang Itu Kesini Disana Ada Pintu Menghadap Kesana Jadi Yang Utuh Disini Lost Tanpa Dinding Sini Cuma Mungkin Ada Pagar Atau Gimana Nanti Nantinya Ya Kalau Ada Mungkin Kalau Nggak Dipakar Juga Nggak Apa-apa Soalnya Sini Lost Aja Buat Naruk Naruk Motor Atau Gimana Nanti Ini Sirtu Masih Banyak Masih Banyak Sirtu Kalau Buat Sini Masih Cukup Alhamdulillah Tinggal Penyelesaian Penyelesaian Ya Karena Bagian Belakang Itu Nggak Begitu Apa Namanya Rumet Depan Terus Ventilasi Bagian Depan Ini Belum Dikerjakan Kita Kejar Dulu Bagian Dapur Bagian Dapur Kita Kejar Supaya Cepat Selesai Seperti Ini Keuangan Dalam Tapi Disana Ada Seketan Lagi Kamar Mandi Seketan 2 Meter Pesegi Mungkin Disini Disini Juga Nanti Di Pernis Pernis Masih Ada Nanti Dikerjakan Ini Pernis Semua Pokoknya Luar Garam Pernis Luar Garam Pernis Dari Sini Ke Sama Itu 9 Meter 9 Meter Dari Cungsini Tiang Ini Sampai Tiang Sana Itu 9 Meter 9 Kurang 2 Buat Kamar Mandi Terus 6 Meter Ini Ruangan Ruangan Dapur 6 Meter 6 Meter 6 Meter Meter Nanti Tapur Bisa Disini Atau Ya mungkin Disini Tapurnya Atau Disini Ya Inilah Sore hari Di Pembangunan Rumah Triomas Ketir Alhamdulillah Pembangunannya Sudah Hampir Selesai Tinggal Finishing Finishing Karena Finishing Finishing Itu Keliatannya Mudah Dikerjakan Cuman Agak Lama Prosesnya Keliatannya Kecil Mudah Cuman Agak Lama Paling Yang Bagian Belakang Itu Yang Lama Itu Nanti Tidak Lama Sebenarnya Tinggal Belakang Tinggal Pemasangan Dinding Bawah Kamar Mandi Terus Pemasangan Kloset Habis Itu Nutup Sini Sudah Selesai Dinding Dalam Sana Bagaian Sekat Kamar Mandi Sekat Kamar Mandi Itu Dinding Apa Namanya Dinding Terasnya Nanti Seperti Kurang Kepe Nanti Disini Di Ambil 50 cm 50 cm Lagi Dari Sini Baru Tangga Tengah Tangga Disini Tengah 50 cm Disana Kita Ambil Tangga Terus Agar Lagi Disbelah Sini Sebelah Sanapun Begitu Modelnya Kurang lebih Seperti Ini Cuman Disini Nanti Beda Ini Kan Begini Disini Lagi Beda Beda Bentuknya Terus Ini Seperti Ini Beda Lagi Mungkin Kiranya Cukup Disini Dulu Video Saya Kali Ini Kurang Lebihnya Mohon Maaf Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh